Intro Hai adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan soal tentang induksi matematika Nah, disini diketahui 3 pangkat N lebih besar atau sama dengan 2 pangkat N plus 1 Yang ditanyakan adalah tentukan himpunan bilangan asli N-nya agar ini menjadi benar Oke, langkah pertama kita akan substitusikan N sama dengan 1 dulu Nah, N sama dengan 1 berarti kita masukkan N-nya menjadi 3 pangkat 1 lebih besar 2 pangkat 1 plus 1 Ini menjadi 3, ini adalah 2 kuadrat Berarti 3 lebih besar dari 4 Nah, ini salah, berarti N tidak boleh sama dengan 1 Lalu selanjutnya kita coba masukkan N sama dengan 2 dan N sama dengan 3 Oke, kita masukkan N sama dengan 2-nya berarti 3 pangkat 2 lebih besar dari 2 pangkat 2 plus 1 Nah, ini menjadi 9 lebih besar dari 2 pangkat 3 2 pangkat 3 itu adalah 8 Nah, 9 lebih besar dari 8, ini benar Oke, lanjut Nah, berarti ini benar Nah, ini benar Nah, disini dapat disimpulkan bahwa himpunan bilangan asli agar penyataan itu tadi benar Berarti N-nya harus lebih besar atau sama dengan 2 Barulah 3 pangkat N lebih besar dari 2 pangkat N plus 1 menjadi benar Begitu adik-adik Sudah Sudah Kemudian, kita akan cek Kita akan cek bila N sama dengan K itu benar Maka harusnya N sama dengan K plus 1 juga benar Nah, kita tulis Berarti kan ini 3 pangkat K lebih besar sama dengan 2 pangkat K plus 1 Berarti di sini N sama dengan K plus 1 Berarti 3 pangkat K plus 1 Lebih besar dari 2 pangkat K plus 1 plus 1 Nah, ini berarti menjadi 2 pangkat K plus 2 Nah, sekarang kita coba cek Kita ambil dari sini Berarti 3 pangkat K dikali 3 agar menjadi 3 pangkat K plus 1 ya Nah, lebih besar dari 2 pangkat K plus 1 dikali 3 Nah, ini menjadi 3 pangkat K plus 1 Ini berarti menjadi K plus 1 Kita coba keluarin aja Berarti ini 2 dikali 2 pangkat K dikali 3 Nah, ini 3 kali 2 adalah 6 6 dikali 2 pangkat K Nah, selanjutnya Oke, di sini kita ketahui bahwa 3 pangkat K plus 1 Itu lebih besar dari 6 dikali 2 pangkat K Yang kita dapatkan dari sini Bila kita kalikan 3 di semua ruas Nah, kalau kita lihat dari sini Ini 3 pangkat K plus 1 Ini 2 pangkat K plus 2 Itu berarti kan 2 kuadrat Dikali 2 pangkat K Artinya 4 dikali 2 pangkat K Karena kita asumsikan N sama dengan K itu benar Berarti ini juga harusnya benar Nah, kalau ini benar Karena 3 pangkat K plus 1 Itu lebih besar dari 6 dikali 2 pangkat K Maka sudah seharusnya dia juga lebih besar dari 4 dikali 2 pangkat K Karena ini pasti lebih besar dari ini Berarti ini juga lebih besar dari ini Kayak gitu Karena ini Dengan ini itu benar Dan ini dengan ini itu benar Gitu kan Memang lebih besar Berarti ini juga benar Konklusinya 3 pangkat K plus 1 Tentu lebih besar dari 4 dikali 2 pangkat K Nah, ini terbukti benar Artinya N lebih besar dari 2 ini Sudah pasti benar Berarti ini adalah jawaban yang valid Agar Fungsi Agar rumus ini itu benar Seperti itu adik-adik Paham ya Semoga dibantu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.